Halo semua, balik lagi di Lapak Tekno. Berikut ini adalah beberapa tips yang bisa kalian coba untuk meningkatkan pengalaman kalian saat menggunakan Poco X6 Pro. Yang pertama ada Control Center. Ini adalah tampilan Control Center yang baru dari Hiver OS. Terdapat beberapa shortcut yang bisa kita akses dengan cepat dari menu Control Center ini. Namun ada satu menu yang cukup mencolok dan mungkin tidak kalian pakai. Ini adalah menu Home yang digunakan untuk mengakses aplikasi Google Home. Apabila menu ini dirasa tidak terpakai, kita bisa menghapusnya dari Control Center. Caranya temukan aplikasi Google Home di homescreen HP kalian, kemudian hapus aplikasi tersebut. Setelah aplikasinya terhapus, maka menu Home di Control Center akan hilang. Yang kedua ada Haptic Feedback. Mungkin teman-teman yang sudah pakai HP ini merasa keyboard bawaannya kurang enak saat dipakai typing. Sebenarnya kalian bisa ganti keyboard bawaan menjadi Google Keyboard. Caranya masuk ke setting, cari additional setting. Kemudian buka Language and Input dan ubah Current Keyboard menjadi Gboard. Setelah keyboardnya diganti, kalian akan merasakan Haptic Feedback yang jauh lebih empuk. Dan jangan lupa matikan auto-correction di aplikasi Google Keyboard kalian, agar teks yang kalian buat tidak dikoreksi secara otomatis. Yang ketiga, Gap pada Keyboard. Ketika kalian pakai Navigasi Gesture, kalian akan menemukan Gap pada tampilan keyboard. Ada Gap antara batas bawah keyboard dengan frame layar bawah. Kalau misalkan Gap tersebut dirasa mengganggu, kita bisa hilangkan dengan cara atur di pengaturan navigasi. Caranya masuk ke setting dan cari homescreen. Kemudian scroll ke bawah, cari sistem navigation. Di sini kita centang pada menu Hide Fullscreen Indicator. Setelah menu tersebut dicentang, maka tampilan keyboard akan fullscreen dan gap pada layar juga akan hilang. Yang keempat ada fitur Double Tap. Satu fitur sepele yang menurutku cukup penting, yaitu Double Tap untuk mengunci layar ataupun menghidupkan layar. Fitur ini bisa kalian aktifkan dengan cara masuk ke setting cari homescreen dan aktifkan Double Tap to Lock Screen. Kemudian balik ke menu Lock Screen dan centang Double Tap to Wake or Turn Off Screen when Device is Lock. Yang berfungsi menyalakan layar ketika tap dua kali pada layar di kondisi terkunci. Yang kelima ada kontras layar. Buat teman-teman yang merasa warna yang dihasilkan layar HP ini terlihat lebih pucat daripada layar AMOLED pada umumnya, kalian bisa ubah pengaturan skema warna di HP ini. Caranya masuk ke setting cari Display & Brightness dan pilih Color Scheme. Di sini kalian bisa atur skema warna sesuai dengan keinginan kalian. Untuk membuat warna yang ditampilkan pada layar jadi lebih kontras, kita bisa pakai skema warna yang saturated. Yang keenam ada Recent App. Buat teman-teman yang merasa bosan dengan tampilan Recent App dengan scroll vertikal, kalian bisa ubah tampilannya menjadi horizontal. Caranya masuk ke setting cari homescreen dan pilih Arrange Item in Recent. Kemudian ganti tampilan Recent App-nya menjadi horizontally. Dan status memori RAM yang terpakai pada tampilan Recent App. Yang ketujuh ada Iklan. Di HP ini kita masih bisa menemukan beberapa iklan di aplikasi bawaan. Salah satunya adalah aplikasi Game Turbo. Untuk menonaktifkan iklan pada Game Turbo, kita bisa masuk ke aplikasi Security dan cari Game Turbo. Kemudian buka setting di Game Turbo dan mantikan menu konten rekomendasi. Yang kedelapan ada Notch. Buat teman-teman yang suka main game e-football 2024, mungkin akan merasa terganggu dengan tampilan Notch yang muncul saat bermain game. Berikut adalah cara untuk menghilangkan Notch dalam game ini agar tampilannya menjadi fullscreen. Caranya masuk ke setting cari Notification and Status Bar. Kemudian pilih Notch in Individual Apps. Di sini kalian akan menemukan beberapa list aplikasi yang terinstall di HP ini. Sekarang kita scroll lagi dan cari aplikasi e-football 2024. Di sini kita ubah settingannya menjadi Always So Notch. Selanjutnya masih di menu setting. Cari menu Apps, kemudian pilih Manage App dan cari aplikasi e-football 2024. Kemudian kita scroll lagi ke bawah dan centang Fullscreen Mode. Dan sekarang game e-football yang kita mainkan tampilannya akan menjadi fullscreen. Yang ke sembilan ada Durability. Punya harga di bawah 5 juta, HP ini juaranya di sektor performa dan membawa spesifikasi yang gak main-main. Dengan harga yang menurutku kurang masuk akal, tentunya ada beberapa hal yang harus dikorbankan untuk menekan biaya produksi dari HP ini. Salah satunya adalah material yang dipakai. Kemarin aku sempat lihat video Durability Test dari Poco X6 Pro di Youtube. Dari video tersebut terlihat HP-nya mudah sekali dibengkokkan dan patah. Nah, buat jaga-jaga, teman-teman yang pakai HP ini pastikan selalu hati-hati saat menaruh HP-nya, terutama saat dikantongin pada kantong celana. Kalau bisa, taruh HP-nya di tas saat kita berpergian. Yang ke sepuluh ada Lock Screen. Satu perubahan yang cukup terasa dari HyperOS ini adalah perubahan pada tampilan lock screen. Sekarang kita bisa custom tampilan lock screen dengan varian yang lebih banyak. Caranya masuk ke menu setting, cari wallpaper, dan pilih lock style. Di sini kita bisa scroll ke bawah untuk menemukan desain lock screen yang kita inginkan. Kita bisa customize gaya desain yang kita pilih, dan apply untuk menyimpan perubahannya. Oke, mungkin itu adalah beberapa tips yang bisa aku share kepada kalian semua. Semoga tips tersebut bisa bermanfaat, dan jangan lupa subscribe channel ini agar aku bisa lebih semangat lagi buat konten-konten menarik lainnya. Oke, terima kasih semua, dan salam teknu. Terima kasih sudah menonton!